Al-Fatihah Al-Fatihah Channel 164 yang dirahmati Allah Ayah, Ibu, Abi, Umi Para asatid, para guru sekalian Yang dimulaikan Allah InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan Ngaji Kitab Al-Akhlaq Terkait dengan pola asuh Pola kebiasaan, adab Perlaku budi pekerti yang baik Anak-anak kita Sejak di rumah bersama orang tuanya Tentu kita Mengediakan Fatihah untuk Mu'alif Kitab Al-Haklimanin ini Syekh Umar bin Ahmad Barajah Di bab ini menjelaskan tentang Adab Budi pekerti seorang anak Bersama Ayahandanya Ayuhal waladul mahbubu Wahai Putraku yang Tercinta Wahai anakku yang Tercinta Yalzamuka Wajib bagimu Antata addaba Ma'abika Untuk berperilaku Untuk beradab Untuk beretika yang baik Berahlakul karima Ma'abika Terhadap Ayahandamu Kamata addabu Ma'umika Sebagaimana engkau juga Berperilaku Beradab Berbudi pekerti yang baik Terhadap Ibumu Wa'antamtathila Awamirohu Dan sebis-bisanya Engkau Mentaati Melaksanakan Segala Perintah Dari sang ayah Dan bagaimana Engkau selalu Mentaati Nasihat Sang ayah Ya li'annahu Karena Semuanya Ayah Layak Muruka Itu Tidak akan Memerintahkanmu Illa Kecuali Bishai'in Yanfauka Dengan sesuatu Sesuatu hal Yang bermanfaat Untukmu Jadi Sebis-bisanya Seorang anak itu Mentaati Kedua orang tuanya Menjalani Mengerjakan Perintah Perintahnya Sang ayah Karena Segala hal yang Diberintahkan oleh Kedua orang tua Semuanya Demi kebaikan Putri-putrinya Wala yanhaka Wala yanhaka Dan tidak juga Seorang ayah itu Mencegahmu Melarangmu Atas sesuatu hal Illa Kecuali Anshai'in Yadurruka Atas sesuatu hal Yang Misalnya Itu akan Membahayakanmu Misalnya Apa namanya Yang baik-baik Tadi Perintah yang baik Misalnya tentu Orang tua Merintahkan Anaknya Untuk rajin belajar Merintahkan Anaknya Untuk Gemar Mengaji Merintahkan Putra-putrinya Untuk selalu Menunaikan Sholat Lima waktu Itu Sungguhnya Untuk kebaikan Putranya Putrinya Anak-anaknya Sediri Dan juga demikian Ketika mencegah Suatu hal Itu juga Demi kebaikan Sang anak Misalnya Anaknya yang masih kecil Putranya itu Tidak boleh Bermain-main Misalnya Terlalu jauh Bermain-main Di tepian Jalan raya Yang sekiranya Ramai Berbahaya Atau misalnya Sang ayah Mencegah Adik yang masih kecil Bermain-main Dengan pisau Misalnya Tidak boleh Dicegah Itu Sejujurnya Demi kebaikan Sang anak Misalnya Karena hal itu Membahayakan Jadi Tidak ada Perintah Atau Sebaiknya Tidak ada larangan Kecori demi Kebaikan Bagi Sang anak Itu yang perlu Disadari Oleh Apa namanya Oleh anak-anak Oleh putra-putra Oleh putra-putri Yang Tercinta ini Dan Sebisa-bisanya Wahai putraku Wahai ananda yang tercinta Kita itu selalu Apa namanya Mengharapkan Keridoan Atau kerelaan Dari sang ayah Gitu ya Biantuhafillah Ala kutubika Ya Misalnya Apa namanya Menyenangkan Atau demi kerelaan Sang ayah Ya Anak itu Menjaga Buku-bukunya Ya Menjaga Apa namanya Disipin belajarnya Gitu ya Menjaga Bagaimana misalnya Selalu rajin mengaji Ya kan Selalu menerikan Solat lima waktu Ya Selalu menjaga Alat tulisnya Ya kan Buku-bukunya Kitab-kitabnya Yang digunakan Untuk belajar Ya itu tentu Akan menyenangkan Akan mendatangkan Kerelaan Keredoan Bagi Sang ayah Ya kan Atau orang tua Wah malabisika Dan juga Menjaga Pakaianmu Ya Baju-bajumu Gitu ya Selalu rapi Bersih Gitu ya Apa namanya Dijaga Gitu ya Atau disesuaikan Ketika sekolah Ketika bermain Ya Atau ketika mengaji Ya disesuaikan Pakaiannya Gitu ya Bajunya Ya Yang itu juga akan Mendukung ya Akan menyenangkan Ya bagi Orang tuanya Bagi sang ayah Ya Wajami'i Adawatika Ya Wajami'i Adawatika Dan juga Engkau menjaga Segala macam Alat-alatmu Ya Ya Misalnya Menjaga tasnya Ya kan Buku-bukunya Ya Menjaga Sepatunya Ya Peralatan olahraganya Misalnya ya Dan segala hal yang terkait dengan Keputuhan Sang anak ini Ya itu Dijaga Ya dijaga dengan baik Ya dirawat Ya kan Disimpan Di tempatnya Ketika sudah digunakan Ya Wa turut tibaha Fi maudia'iha Ya Dan Sang anak ini dibiasakan untuk meletakkan peralatannya Ya Kebutuhannya itu Ya Atau Apa namanya Segala hal yang Terkait dengan aktivitasnya Ya Barang-barang Keputuhannya Ya Yang digunakan untuk Atau saat beraktivitas itu Ya Baik buku-buku Ketika sekolah Ya Alat-alat tulisnya Misalnya Ya Atau Mainan-mainannya Ya itu disimpan Ya Ditertibkan Ya Dirapihkan kembali Disimpan di tempatnya Ya kan Di lemari Di rak buku Ya Sehingga Alat-alat Apa Kebutuhannya itu terjaga dengan baik Ya kan Wa latudai'i'a Syai'an minha Ya Dan tidak menghilangkan Ya Tidak Lalaikan Dari hal-hal yang sekadarnya Merupakan alat-alatnya Ya Kebutuhan-kebutuhannya Barang-barangnya sendiri Dijaga dengan baik Ya Ya Dirapihkan Ya Dan diupayakan untuk Selalu bersungguh-sungguh Ya dalam Mutola'ah Dalam belajar Mengulangi pelajaran-pelajaran Di rumah Ya kan Pelajaran sekolah Pelajaran madrasah Ya Ya Segala hal yang disampaikan Misalnya Ya Terkait mata Mata ajar Yang disampaikan Sama Masatid Para guru Ya Yang disampaikan Sama mu'alim Di sekolah Di madrasah Itu dipelajari Di ulang-ulang Di rumah Ya Sehingga itu akan menyenangkan Bagi orang tuanya Ya Mereka mendatangkan kerelaan Ya Dari Apa namanya Sikap Berlaku Disiplin belajar Yang baik Itu Ya Dalam satu Kata berhikmah Disebutkan bahwa Manjadda Wajadda Siapa yang bersungguh-sungguh Tentu akan Menuhi keberhasilan Mansarong Aladdarbi Wasola Ya Siapa-siapa yang Berjalan pada suatu rem Ya Dalam suatu Disiplin Tata aturan Ya Misalnya disiplin belajar Maka ia akan sampai Pada apa-apa yang Dinawacitakan Itu ya Dan itu kan menyenangkan Bagi kedua orang tua Ya Wata'mala fil manzili Wakharijihi Ya Dan melakukan sesuatu hal Ya Di dalam rumah Maupun di Di luar rumah Secara Tertib Secara teratur Secara disiplin Ya Apa namanya Ada waktu-waktunya Ya Ada aturannya Ya Itu ditaati dengan baik Ya 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 Segala suatu hal Yang sekiranya Menyenangkan Ya Hati Kedua orang tua Ya kan Mendatangkan kerilaan Bagi ayah anda Ya Ya Suatu hal yang Yang baik Yang bermanfaat Ya Dikerjakan oleh Sang Anak ini Ya Untuk Kemudian Itu akan bermanfaat Untuk dirinya Dan mendatangkan Keridoan Bagi kedua orang tuanya Wa'allatukallifa Abaka Ya Ya Dan juga tidak Menyalahi Gitu ya Atau tidak Mengingkari Ya Atau tidak Misalnya Apa Tidak mentaati Ya Ayahandamu Ya Ayashtariya Lakasyai'an Minal asya Ya Tidak merepotkan Ayahanda Misalnya Untuk belikan sesuatu Ya kan Apa namanya Yang diingini oleh Si anak ini Ya Wa la tu'ziya Ahadan Min ikhwanika Wa akhawatika Dan juga Jangan sekali-kali Menyakiti Saudaranya Kakaknya Adiknya Ya Saudara laki-laki Atau saudara perempuannya Gitu ya Ya Tapi sebaliknya selalu Bergaul Ya dengan Dengan Baik Dengan Apa namanya Dengan santun Ya kan Dengan Kakaknya Dengan adik-adiknya Dengan saudara-saudaranya Sekalian Gitu ya Yang ini akan Mendatakan kerelaan Ya Kesenangan hati Kedua orang tua Ya Termasuk sang ayah Ini Ya Fa'idha arubda'ita Wa lida'ika Dan Bila engkau Apa namanya Mendapatkan keredoan Kedua orang tuamu Ya Ya Kerelaan Kedua orang tuamu Radia'anka Rabbuka Maka Nisaya Ya Allah Ya Rabbmu Tuhanmu Juhakan meridoimu Meridoimu Ya jadi Ya Ridhoallahu Ridhoallahu Fi ridhoal Walidain Sesungguhnya Keredoan Allah itu Ada di Keredoan Kedua orang tuam Ya Dan juga Kemurkan Allah itu Atas Kemurkan Kedua orang tua Jadi kita Menjaga Ya Anak-anak ini Dilatih Ya dibiasakan Untuk menjaga Keredoan Dari kedua orang tua Ya Dengan Demikian akan Mendapatkan Keredoan Allah Ya Fa'ishta Sa'idan Ya Maka engkau Ya Wahai putraku Akan Hidup dengan Apa namanya Hidup dengan selamat Dengan Gembira Ya kan Dengan Apa namanya Rasyah syukur Gitu ya Ya kan Dengan Kebaikan-kebaikan Ya Fit dunya Di dunia Wal akhirat Dan juga Kebaikan-kebaikan Di akhirat Gitu ya Jadi ini yang Dilatihkan Buat putri kita Ya Buat anak-anak Di rumah Setiap kali Bada solat Itu berdoa Ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbih khufirli Wali walidayah Ampunilah aku Dan kedua orang tuaku Ya Ya Tama robbaya Nisahirah Bagaimana Orang tuaku itu Yang ikut Di waktu kecil Ya Rabbana atina Fit dunya Hasana Ya Allah Ya Berikan kepada kami Ya Apa namanya Kebaikan-kebaikan Ya Di dunia Wa fil akhirati Hasana Juga kebaikan-kebaikan Di akhirat Wa kina'adza banar Ya Demikian semoga Bermanfaat Ya Untuk al-fakir Juga untuk Ayah bunda di rumah Para asatib Para guru Ya putri Sekalian Yang Moga-moga menjadi Anak-anak yang soleh Yang soleha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh